Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 12 Lolos dari kurungan Dengan alisme itu berkerutu Lim Hong Kim segera menukas Lo Chiam Pue, kelihatannya bukan pekerjaan gampang bagi kita untuk meloloskan diri dari sini Tapi aku rasa Kau ada akal tanya gadis berbaju hijau itu penuh harapan Eeei, bagaimana kalau jangan memotong pembicaraan dulu Tegur Han Sikong dingin Biarkan saja ia bertanya, kata Lim Hong Kim Bagaimana kalau kita bersama-sama menghincun tenaga dan merobohkan dinding ruangan bagian samping? Tak usah dijelaskan lagi, kembali Han Sikong menukas Tak usah dibicarakan juga aku sudah tahu care ini Buat apa kau terburu napsu? Tunggu sampai aku selesai menjelaskan rancanganku sebelum memberi komentar Melihat gadis itu bicara dengan serius dan bersungguh-sungguh Han Sikong tidak mengejeknya lagi Dengan pandangan tajam dia alihkan perhatiannya ke wajah si Nona Tampak Nona berbaju hijau itu membetulkan dulu letak bajunya Sesudah duduk bersilah dengan sikap tegap dia merangkap tangannya di depan dada dan bergumam Nona, harap kau ijenkan Han Guat Pergunakan tabung sakti panca warna untuk menghadapi situasi pelik ini Hei anak perempuan, kau sedang berbicara dengan siapa Tegur Han Sikong keheranan Aku sedang berbicara dengan Nona kami Perkataan itu diucapkan dengan serius dan sungguh hati Seakan-akan nonanya memang berada di situ Biarpun Han Sikong tahu bahwa di ruangan itu tak ada orang lain Tak urung dia celingukan juga memandang sekeliling ruangan setelah yakin memang tiada orang lain Ia baru berkata, haai siapa sih? Nonamu itu dan manusia macam apakah dia? Kenapa kau menaruh sikap begitu hormat kepadanya? Beliau adalah seorang gadis cerdik yang amat cantik dan luar biasa A-A-A-Isa yang sekali tubuhnya menderita suatu penyakit yang sukar disembuhkan Sehingga tiap hari harus menderita siksaan akibat gerogotan penyakitnya itu Sambil mengalihkan pandangannya ke wajah Lim Hon Kim Dia melanjutkan, kalau bukan lantaran ingin menyelamatkan jiwa Nona kami Tak nanti akan kucuri pil mustika seribu tahun itu Lim Hon Kim hanya tertawa hambar tanpa komentar Sedang Hon Sikong segera bertanya, boleh aku tahu Apa sangkut pautnya antara usaha kita melarikan diri dengan Nonamu? Nona kami cerdik dan liai, sejak dulu sampai sekarang belum ada yang mampu menandinginya Ia pandai menciptakan benda-benda aneh yang berkhasiat luar biasa Tiada tandingannya sejak dulu? HMM, tidakkah kau merasa bahwa perkataan itu kelewata kabur? HMM, ungkapan itu pun aku anggap kurang memadahi untuk melukiskan keperkasaan dan kehebatan Nona kami Baik, baiklah, anggap saja memang tiada bandingannya sejak dahulu kala Coba kau terangkan lebih lanjut Nona kami cerdik dan banyak akal, benda aneh yang diciptakan olehnya memiliki daya pengaruh luar biasa Atas kasih sayang Nona yang telah kulayani banyak tahun Lim Hon Kim merasakan hatinya bergerak, diam-diam pikirnya, entah siapakah Nona itu? Kenapa ia menaruh sikap begitu hormat kepadanya? Terdengar Hangwat melanjutkan perkataannya, sebelum pergi meninggalkan beliau Nona telah menghadiahkan semacam benda kepadaku, benda itu bernama Tabung Sakti Pancawarna Beliau berpesan apabila aku menjumpai mara bahaya yang mengancam jiwa Maka asalku gunakan benda ini maka tiada orang yang berani mengejarku lagi Benda tersebut selalu berada dalam sakuku dan belum pernah digunakan Aku lihat situasi saat ini amat gawat dan rasanya mau tak mau harus kugunakan Berkat bantuan kalian berdua aku berhasil terlepas dari belenggu borgol dan rantai Maka sekarang aku ingin menggunakan Tabung Sakti Pancawarna itu untuk membantu kalian meloloskan diri Anggap saja perbuatanku ini sebagai balas bu di atas pertolongan kalian Hang Sikong segera tertawa dingin HMM, aku tak percaya kalau di dunia ini betul-betul terdapat benda seaneh dan sesakti itu Kalau tak percaya ya sudah lah, teriak Hongwat Gusar Kalau kau tak berani melarikan diri, tinggal saja seorang diri di sini menunggu kematian Sesungguhnya Lim Hon Kim sendiri pun kurang percaya, tapi melihat Hongwat sudah dibuat gusar Ia merasa sungkan untuk menampik tawaran tersebut Maka sambil mengalihkan pokok pembicaraan katanya Nona, bagaimana kalau kau keluarkan Tabung Sakti Pancawarna itu agar aku turut menambah pengetahuan? Hangwat termenung sambil berpikir sebentar lalu mengangguk Baiklah, pejamkan dulu matu kalian Aku segera akan mengambilnya keluar HMM, banyak amat permintaan perempuan ini Omel Han Sikong sambil mendengus Biarpun ia berkata begitu namun matanya segera dipejamkan Bahkan Lim Hon Kim juga tidak membantah Ia turut pejamkan matanya rapat-rapat Lebih kurang sepeminuman teh kemudian Hangwat baru berkata dengan Suaranya yang merdu Nah sudah, kalian boleh membuka matanya lagi Hang Sikong coba mengamati benda yang berada di tangan Hangwat itu Ternyata benda itu cuma sebesar ibu jari Tingginya hanya 3 inci Melihat hal ini, dengan kening berkerut ia menegur Aku rasa lebih baik tabung sakti panca warna itu Untuk bahan permainanmu saja Di tengah kegelapan malam begini Bagaimana mungkin kau bisa melihat benda ini secara jelas? HMM, jangan menghina aku Seruhan si Kongusar Biarpun di tengah kegelapan malam Aku masih dapat melihat semua benda dengan jelas Lim Hon Kim ikut mengerahkan kemampuannya Untuk mengamati ia saksikan benda tersebut Berupa sebuah tabung panjang Hanya tidak diketahui apa manfaat dan di mana letak kehebatannya Sebagai pemuda yang tak suka banyak bicara Ia segera berpaling ke arah lain tanpa komentar Melihat keraguan orang-orang itu Hangwa Chadi amat cemas Buru-buru serunya Jadi kalian tak percaya dengan perkataanku Pertarungan adu nyawa bukan kejadian main-main Kau jangan anggap pertempuran yang bakal berlangsung sebagai bahan percobaan Sudahlah, lebih baik kau diam Saja Tugas menolong kaum wanita sebagai kaum yang lemah terletak pada punjak kaum pria Baik-baiklah mengikuti petunjuk kami Akanku coba untuk membantumu lolos dulu dari sini Hangwat semakin gelisah Tiba-tiba ia berteriak Baiklah, kalau toh kalian tak percaya Akanku buktikan segera kepada kamu semua Ia bangkit berdiri dan langsung menerjang ke pintu luar dengan langkah lebar Cepat-cepat Han Sikong mencekal pergelangan tangannya sambil meneguh EEEI Jadi kau pingin mampus Tanda petik Cepat lepaskan aku seruhan kuat gusar Kalau tidak kubuktikan kehebatan tabung sakti panca warna ini Kalian tak akan percaya kalau nona kami benar-benar seorang yang maha cerdik Biarpun sudah tumbuh sebagai gadis remaja Nona ini belum hilang sifat kekanak-kanakannya Dalam gelisahnya tadi ia ungkapkan perkataan yang berbau manja dalam cengkeraman Han Sikong yang begitu kuat Saat itu Han Kuat sudah kehilangan sama sekali kemampuan untuk merontak Dalam keadaan begini terpaksa ia tak banyak berkutik lagi Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dan menghelana pas Han Sikong kemudian berkata Bocah perempuan, kau mesti tahu Ilmu silat yang dimiliki si gila dari lem gak sangat lihai Pukulannya juga kuat sekali Bahkan aku sendiri pun bukan tandinganku Aku percaya nona mu cerdik dan tiada duanya di kolong langot saat ini Tapi dia akan berada jauh dari sini Mana mungkin ia bisa datang kemari untuk membantumu Sekalipun ia agak angkuh, ketus dan suka bersikap aneh Bagaimanapun juga hatinya amat ramah sambil mundur selangkah Han Kuat berseru Kalian melarang aku mencoba menggunakan tabung sakti panca warna Berarti kalian tak percaya dengan perkataanku Baiklah, kami percaya, kami percaya Kata Han Sikong kemudian Apa bolah buat, demikian pikirnya Kalau begitu mari kita robohkan dulu dinding ruangan ini Kemudian melarikan diri bersama-sama Mula-mula Han Sikong agak tertegun Menyusul kemudian ia tertawa terbahak-bahak Hahaha, bagaimana pe juga aku memang tak rela berdiam diri saja menunggu kematian Baiklah, kalau harus mati kita bermain dulu sepuas-puasnya Hingga kalau mesti mati, aku mati dengan puas Diiringi bentakan keras Satu pukulan dasyat segera dilontarkan ke atas dinding ruangan Tenaga pukulannya betul-betul hebat Sekalipun serangan itu dilancarkan dari kejauhan Namun cukup menggetarkan dinding ruangan itu hingga pasir dan debu berguguran ke tanah Diam-diam Lim Hon Kim berpikir pula Bila aku tak rela menyerahkan diri Tampaknya pertempuran sengit tak bisa dihindari lagi Baiklah, lebih baik aku berusaha meloloskan diri lebih dulu dari kurungan ruangan ini Berpikir sampai di situ Ia segera bangkit berdiri seraya berkata Lo Chiang Pue, mari ku bantu Dengan berjalan mendekati dinding ruangan itu Diam-diam ia himpun tenaga dalamnya dan menempelkan telapak tangannya di atas dinding Lalu sekuat tenaga menolaknya ke depan Siapa sangka bangunan dinding ruangan itu sangat kokoh dan kuat Ketika tenaga dorongan Lim Hon Kim menghajar bagian atas dinding itu Yang terjadi hanya getaran keras yang merontokkan atap rumah Sementara dinding tersebut masih tetap berdiri utuh Dengan langkah lebar Han Si Kong maju membantu Sepasang tangannya ditolak keluar kuat-kuat Penaga gabungan kedua orang ini benar-benar luar biasa hebatnya Bagi amanapun kokohnya bangunan dinding itu akhirnya tak tahan juga menerima gemburan tersebut Di tengah benturan keras yang memekakkan telinga, pasir dan debu beterbangan dinding itu segera roboh seluas tiga depan lebih Tapi pada saat bersamaan dengan robohnya dinding ruangan itu Tiba-tiba pintu ruangan terbuka Lalu terdengar suara pekekan aneh si gila dari lem gak bergema memecahkan keheningan Menyusul raungan mengerikan itu Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menyambar masuk Begitu hebatnya serangan tersebut bagaikan air terjun yang menumpahkan air kelembah dalam Pasir dan debu segera beterbangan memenuhi udara Buruh-buruh Han Si Kong berseru keras Hei, bocah perempuan, cepat lari biarku bendung serangan itu Dengan jurus merobohkan bukelt menimbun samudera Sepasang telapak tangannya didorong ke muka sejajar dada Dua gulung tenaga pukulan yang melesat membelah udara segera saling bertumbukan Pusingan angin topan kontan melanda seluruh ruangan Han kuat cepat-cepat gerakan tubuhnya melompat keluar lebih dulu dari dalam ruangan Sementara itu Lim Hon Kim telah maju selangkah Menghadang di depan pintu setelah menyaksikan Han Si Kong terpukul mundur Akibat serangan dari si manusia gila itu Lo Ciam Pue Serunya Lebih baik kau mundur dulu, biar ku coba pukulan orang ini Han Si Kong sudah tahu kemampuan ilmu silat pemuda ini Ia tidak menampik lagi, bisiknya, jangan kau layani terus serangannya Dengan sekali lompatan, ia keluar dari ruangan itu Lim Hon Kim tidak membuang waktu lagi sebelum manusia gila dari lem Dan tidak melepaskan serangan berikut, secepat kilat ia lepaskan sebuah gempuran dasyat lebih dulu Karena suasana jadi kacau lantaran debu yang beterbangan serangan dari Lim Hon Kim itu melenceng ke samping Tenaga pukulan yang maha dasyat itu pun menghajar pintu sehingga pintu kayu itu hancur berantakan dan berhamburan kemana-mana Di tengah suara hingar-bingar itulah, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang pelahan tapi amat jelas didengar Saudarahan, baik-baiklah menjaga diri Semua orang dalam lakseng tong merupakan jago-jago tangguh yang tak boleh dipandang sebelah mata Maaf kalau aku tak dapat menghantar kepergianmu Tanda petik Biarpun suaranya kecil dan jelas namun tidak menutup pekikan anehnya yang menggidikan hati Sehingga siapapun yang mendengar segera dapat mengenali sebagai suara si orang gila dari lemdak Diam-diam Lim Hon Kim menghela nafas panjang Pikirnya, ternyata orang ini masih belum melupakan sahabat lama Kalau begitu tindakannya hari ini tentu dilakukan karena terpaksa Sementara berpikir, tubuhnya sudah melompat keluar dari ruangan cahaya bintang bersinar redup di angkasa Awan tebal bergerak lewat menutupi cahaya redup itu membuat gelapnya malam terasa semakin kelam Pepohonan berbunga indah tumbuh berjajar sepanjang jalan Nun jauh di sana kedengaran pula gemercik air yang mengalir Ternyata mereka berada di tengah sebuah kebun bunga yang amat luas Waktu itu Hon Sikong dan Hon Guat sedang menanti pada jarak 45 depa dari bangunan rumah Lim Hon Kim segera mempercepat langkahnya menghampiri mereka Hang Lo Chiam Pue, bisiknya, ternyata siorang gila dari lemdak belum melupakan sahabat lama Kalau begitu tindakannya menyerang Lo Chiam Pue tadi pasti dilakukannya karena terpaksa Sementara itu Hon Guat telah berkerut kening sesudah menyaksikan Lim Hon Kim lolos dari bahaya Gumamnya, sungguh aneh, kenapa tak seorang manusia pun yang muncul di sini untuk menghalangi jalan pergi kita Bocah perempuan, kau jangan keburu senang, tukas Han Sikong serius Berbicara dari pengalamanku berkelana selama puluhan tahun dalam dunia persilatan Keadaan semacam ini justru lebih menakutkan Kalau bukan di antara pepohonan itu sudah disiapkan jebakan maut Pasti mereka sudah persiapkan jebakan lain HMM, jika kau takut, biar aku yang berjalan di muka Kata Hon Guat cepat, dengan mempersiapkan tabung sakti panca Warnanya ia melangkah maju lebih dulu dengan tindakan lebar Melihat kelakuan perempuan utuh, Han Sikong gelengkan kepalanya berulang kali Gumamnya, kalau bukan melihatkah sebagai bocah perempuan Aku pasti akan memberi pelajaran yang setimpal kepadamu Biarpun sedang mengumpat Hon Guat, ia pun segera mengikuti di belakang gadis itu Lim Hon Kim berjalan paling belakang, diam-diam hawa murninya disalurkan ke seluruh tubuh siap menghadapi segala sesuatu Tiga-empat deret pepohonan telah mereka lalui tanpa suatu peristiwa pun Bukan saja tak ada jagoan yang muncul lu untuk menghalangi kepergian mereka Juga tidak terlihat alat jebakan apapun yang menyulitkan perjalanan Ketiga orang itu suasana dalam kebon yang luas itu dicekam keheningan yang menghidikan Kesepian yang luar biasa ini justru menimbulkan perasaan bergidik dalam hati kecil Han Sikong yang berpengalaman itu Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya sambil berbisik Aku rasa kejadian rada sedikit janggal Semestinya suara dinding ruangan yang kita robohkan itu sangat keras dan memekikan telinga Tapi kenapa tidak mengejutkan orang-orang Lak Seng Tong? Apalagi tempat ini digunakan sebagai tahanan, kenapa tidak diberi penjagaan? Lim Hon Kim pun merasakan juga semacam kengerian yang menegangkan Sambil menghela napas sambungnya Ya benar, aku pun punya perasaan yang sama Han Kuat segera tertawa dingin, katanya, kalian tak usah menduga-duga lagi Menurut pendapatku, paling banter orang itu cuma gertak sambal belaka Belum selesai perkataan itu diucapkan tiba-tiba dari balik sederetan pohonan yang berada 5-6 kaki jauhnya dari hadapan mereka berkumandang suara tertawa dingin Lalu seseorang berseru, bila kalian tahu keadaan dan situasi, lebih baik mundur sendiri ke tempat semula Han Sikong menganggap usianya paling tua dan pengetahuannya paling luas Otomatis dari mereka bertiga, dialah paling pantas jadi pemimpin Maka sambil melangkah ke depan serunya, sobat dari manakah itu, harap tampilkan diri untuk berbicara Sekali lagi orang di balik pepohonan itu tertawa dingin Hihihihi, belum pernah pihak Lakseng Tong kami membiarkan musuhnya pergi dari sini dalam keadaan hidup Kalian harus tahu, tempat di mana kamu bertiga berdiri sekarang adalah titik pusat kepungan kami Asalku turunkan perintah maka senjata rahasia yang paling meracun akan berhamburan dari 8 penjuru untuk menyerang kalian semua Han Sikong mencoba memperhatikan sekeliling karena, betul juga, ternyata tempat di mana mereka bertiga berada sekarang adalah sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan lebat Sebagai jago kawakan yang banyak pengalaman Han Sikong tidak menjadi panik lantaran peristiwa ini, sambil tertawa dingin jengeknya, HMMM, hanya mengandalkan beberapa jenis senjata rahasia saja ingin menggertak aku Dari belakang pepohonan kembali terdengar orang itu berkata dengan suara dingin, di belakang pepohonan yang mengelilingi kalian bertiga sekarang telah tersedia 12 buah busur otomatis berpegas tinggi serta 8 buah tabung penyembur jarum bunga BWE Apabila kaitan bertiga yakin di tengah kegelapan malam ini dapat menghindari serangan anak panah serta jarum beracun, tak ada salahnya untuk mencoba-coba Suara itu berhenti sejenak, selanjutnya, walaupun Lakseng Tong merupakan sebuah benteng berdinding baja, tapi tak pernah melukai seorang sahabat persilatan pun Apabila kalian bertiga mengikuti nasihat kami dan mundur dari sini, kami pun tak akan turun tangan, bila nekat ingin menerjang keluar dari tempat ini, jangan salahkan kalau kami pun akan turun tangan secara keji Hal Sikong berpaling ke arah Lim Hon Kim sekejap, lalu bisiknya, menurut pengalamanku berkelana selama puluhan tahun dalam dunia persilatan, tampaknya apa yang dilucapkan orang ini benar, mungkin saja ke-12 buah busur otomatis itu tidak mampu membuat kita gelagapan, tapi 8 perangkat tabung jarum BWE Hoa Chiam itu benar-benar susah untuk dihadapi Tampaknya sulit bagi kita untuk melarikan diri dari sini hari ini Kuda pilihan tak akan makan rumput di belakangnya, kata Lim Hon Kim dengan kening berkerut Masa kita harus tergertak oleh 12 busur otomatis dan 8 buah tabung jarum itu sehingga mundur dari arena Lo Chiam Pue, silahkan kau bertahan di belakang, biar aku yang muda menjadi pemimpin di depan Kepada Nona berbaju hijau itu, ia berkata pula sambil tertawa, Nona Han Guat, silahkan kau berjalan di tengah sambil menghimpun tenaga dalamnya, ia maju ke depan dengan langkah lebar Dari balik pepohonan di depan sana kembali terdengar suara teguran yang dingin, jadi kalian benar-benar dekat hendak menerjang keluar dari Lakseng Tong kami Lim Hon Kim balas tertawa dingin, HMM, sekalipun malam ini kalian dapat melukai kami di bawah serangan anak panah berantai serta jarum beracun Aku takut pihak Lakseng Tong pun harus membayar secara mahal, sementara berbicara, dia meneruskan langkahnya menyerbu ke depan Traaang, traaang Mendadak terdengar suara tambur dan genta dibunyikan bertalu-talu, menyusul kemudian desingan angin tajam bergema membelah angkasa, selapis anak panah dengan kecepatan tinggi menyambar datang Waktu itu, Lim Hon Kim telah menghimpun segenap tenaga dalamnya untuk bersiap sedia begitu ancaman panah itu tiba di depan mata Cepat-cepat dia ayunkan telapak tangannya untuk melepaskan sebuah pukulan dasyat segulungan tenaga pukulan yang sangat kuat meluncur keluar dengan hebatnya dan langsung menumbuk lapisan anak panah yang sedang menyambar tiba Tak ampun puluhan batang anak panah itu tergempur oleh serangan tersebut dan berhamburan ke sisi arena Penaga pukulan yang sangat hebat, jengek orang dibalik pepohonan itu sambil tertawa dingin bagaimana kalau kau coba menerima sebuah gempuranku ini Deru angin pukulan yang kuat segera menyerang ke muka baru saja Lim Hon Kim hendak melepaskan sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut Tiba-tiba segulung angin pukulan yang sangat kuat terasa menyambar keluar dari belakang tubuhnya Menyusul pukulan tersebut, kedengaran Hon Sikong berseru, biar ku coba sampai di mana kehebatan serangannya itu Tanda petik Ketika dua gulung tenaga pukulan saling bertumbukan di tengah udara, timbulah pusaran angin yang sangat kuat sekali di tengah harna Membuat daun dan pepohonan bergoncang hebat dalam bentrokan keras lawan keras ini ternyata hasilnya seri Kedua belah pihak sama kuatnya dan tak dapat menentukan siapa yang menang dan siapa kalah Walaupun begitu Hon Sikong sempat dibuat terkesiap diam-diam pikirnya, entah siapakah orang ini dan apa kedudukannya dalam laksentong Tak nyana tenaga dalamnya begitu hebat dan kuat, ditinjau dari sini dapat disimpulkan bahwa laksentong yang tidak Dikenal ini benar-benar merupakan sarang naga gua harimau Sementara dia masih berpikir, di tengah udara kembali terdengar desingan angin tajam menyambar tiba Ternyata selapis anak panah mengancam lagi dengan kekuatan luar biasa Dengan menyilangkan telapak tangannya sejajar dada, Lim Hon Kin melepaskan sebuah gempuran dasyat lagi untuk mementalkan ancaman anak panah itu Tapi sayang serangan anak panah datang bagaikan gelomba air di samudera luas Segulung demi segulung datang beruntun membuat seluruh angkasa diliputi oleh anak-anak panah itu Serangan anak panah itu datangnya amat gencar dan kekuatannya luar biasa Setelah beberapa kali melepaskan serangan untuk merontokkan datangnya ancaman itu Lim Hon Kin segera menyadari bahwa gelagat tidak menguntungkan pikirnya Bila aku mesti berulang kali mengerahkan tenaga dalam untuk merontokkan ancaman tersebut Sudah pasti daya tahanku akan makin merosot Lama-kelamaan aku bakal mati kecapaian HHMMM, aku mesti mencari akal yang paling baik untuk menghadapi ancaman tersebut Tapi sayang anak panah itu datang mengancam dari arah yang berbeda Ditambah pula tangan Lim Hon Kin masih diborgol dan tubuhnya masih dirantai Yang membuat gerak-geriknya sangat tidak leluasa Dengan posisi tetap berdiri di tempat mungkin saja ia dapat bertahan sementara waktu Tapi kalau suruh ia menerjang ke depan, jelas sangat tidak leluasa baginya Tampaknya pemilik Lakseng Tong memang seorang jago yang cerdik dan punya akal banyak Serangan anak panah itu diatur sedemikian rupa hingga boleh dibilang rapat sekali Tiap baris serangan terdiri dari 12 batang anak panah dan sudut sasarannya pun bergiliran secara tak beraturan Membuat orang yang diserang benar-benar terkepung di arna dan agaknya dia memang berniat menghabisi nyawa lawan-lawannya di tempat itu juga Mendadak Hon Sikong melancarkan dua buah pukulan dasyat untuk mementalkan sebaris anak panah yang mengancam datang Setelah itu bisiknya kepada Lim Hon Kin, menurut penilaian ku, secara diam-diam tentang serangan anak panah tersebut Tampaknya secara diam-diam mengandung perubahan Ngo Heng dan Prat Kua Jelas pemilik Lakseng Tong ini bukan manusia sembarangan Nyatanya dia sanggup menggunakan pehonan yang diatur membentuk suatu barisan untuk menyembunyikan para pemanahnya Kecerdikan macam ini betul-betul membuat orang merasa sangat kagum Yee, aku pun merasa gerak serangan anak panah itu sangat aneh Lim Hon Kin membenarkan rasanya Sebentar dari muka sebentar dari belakang, datang dari arah yang susah diikuti Kalau mereka terus menyerang secara bergilir, sedang kita mesti menggunakan tenaga dalam untuk melakukan perlawanan Keadaan semacam ini tak mungkin bisa kita pertahankan selama satu jam lagi Mendengar perkataan itu, Han Sikong menghela nafas panjang Aaaai, sepanjang hidupku, entah sudah berapa banyak ancaman bahaya maut yang pernah ku hadapi Tapi belum pernah menjumpai situasi segawat hari ini Apalagi yang diucapkan orang itu tampaknya benar juga Kita telah terjebak ke dalam barisan senjata rahasia yang memiliki perubahan amat banyak Jangan lagi tabung jarum Wee Hoa Ciam itu berisi jarum-jarum beracun sehalus bulu kerbau yang membuat orang susah menduga Cukup busur-busur otomatis yang menyemburkan panah-panah berantai pun sudah cukup membuat kita kebuakan setengah mati Aaaai, dilihat dari situasi ini, rasanya sulit buat kita untuk lolos dari kepungan hari ini Tiba-tiba Lim Hon Kim merobek ujung bajunya lalu mengikat robekan kain tersebut pada tangan kanannya Setelah itu sambil melepaskan sebuah sapuan ke muka katanya Sekalipun situasi yang kita hadapi hari ini sangat berbahaya dan gawat Akan tetapi kita toh tak bisa berpeluk tangan menunggu kematian Sebenarnya kain yang dirobek dari bajunya itu hanya benda lunak Namun setelah dicekal di tangan Lim Hon Kim Kain itu memiliki daya pengaruh yang luar biasa besarnya Sewaktu disapukan ke depan menimbulkan deru angin yang memekikan telinga Kontan sebaris anak panah yang sedang meluncur tiba tersapu rontok oleh serangan itu Melihat keperkasaan Lim Hon Kim Tanpa terasa Han Sikong merasa semangatnya turut berkobar Sambil tertawa tergelak serunya Hahaha, bagus sekali Care ini memang sangat bagus Ia segera meniru dengan merobek bajunya yang diikat pada tangannya Lalu dikunakan untuk merontokkan senjata rahasia Han kuat tak mau kalah Dari pinggangnya ia lepaskan pula selembar handuk kemudian dipakai untuk menyerang Dengan menggunakan Care seperti ini Maka mereka bertiga tak usah membuang banyak tenaga untuk merontokkan senjata rahasia Dengan mengandalkan robekan baju serta handuk Mereka bentuk selapis dinding pertahanan yang cukup kuat Ampun anak panah yang berhamburan datang itu terhajar rontok semua dari arena Melihat Care yang dipergunakan ternyata mendatangkan khasiat dan manfaat yang besar Lim Hon Kim merasa semangatnya makin berkobar Ia segera meneruskan tindakannya dengan menyerbu ke hadapan sebatang pohon Dari balik pohon bunga toh segera berkumandang suara tertawa dingin Menyusul kemudian suara tambur dan genta dibunyikan makin keras Anak panah yang berhamburan datang dari delapan penjuru pun tiba-tiba ikut meluncur makin gencar Bagaikan hujan badai saja serangan itu berhamburan ke tengah arena Lapisan hujan panah yang berhamburan makin lama makin gencar dan rapat Oleh karena arah datangnya serangan pun berbeda-beda Maka dengan cepat menciptakan daya sergapan dari semua arah Dalam posisi begini, sekalipun ilmu silat yang dimiliki Lim Hon Kim dan Hon Sikong sangat lihai Pasti akan keteter juga, apalagi sepasang tangan mereka masih diborgol sehingga gerak-geriknya kurang leluasa Akibatnya mereka bertiga dipaksa mundur berulang kali Mendadak sebatang anak panah yang membawa desingan angin sangat kuat Menyerang datang dari balik rapatnya hujan panah itu Buru-buru Lim Hon Kim menggetarkan robekan kainnya untuk menghantam anak panah itu Siapa tahu tenaga serangan itu luar biasa hebatnya Sekalipun sudah digulung oleh Lim Hon Kim Anak panah itu masih sempat menerjang maju sejauh dua depa lebih sebelum rontok ke tanah Gara-gara halangan inilah Empat batang anak panah yang dilepaskan dari busur otomatis menggunakan peluang itu menerobos masuk ke dalam Cepat-cepat Lim Hon Kim miringkan badannya ke samping Keempat batang anak panah itu pun menyambar lewat hanya beberapa inci dari sisi wajah anak muda tersebut Mendadak Hon Gua tayunkan tabung sakti panca warnanya dan melemparkannya ke arah petohonan itu Baru saja Hon Sikong hendak mencegah Benda tersebut ternyata sudah keburu dilemparkan Maka sambil menghela nafas katanya Apakah kau tahu apa manfaat tabung sakti panca warna itu? Sering nonaku bercerita tabung sakti panca warna ini bisa dipakai untuk membendung kejaran musuh Juga dapat dipakai untuk menghindari penglihatan lawan Jawab Hon Gua Hal Sikong tahu gadis tersebut tak mungkin bisa memberi keterangan lebih jelas Karenanya dia pun tidak banyak bertanya satu agi sambil menghimpun tenaga dan bersiap menghadapi segala perubahan Ia awasi tabung sakti panca warna itu tanpa berkedip Bla'am Tanda petik Diiringi suara dentuman keras Tiba-tiba saja tabung sakti panca warna itu meledak Segulung asap tebal pun menyembur keluar menyelimuti seluruh arna Kabut tebal itu munculnya amat cepat Dalam waktu singkat arna seluas sekian kaki sudah terselubung di dalamnya Bahkan tempat di mana Lim Hon Kim dan Hon Sikong berdiri pun ikut diliputi asap tebal itu Sekalipun dalam kegelapan malam yang pekat susah untuk memberdakan warna dari asap tebal itu Namun kepekatannya jelas berbeda sekali sehingga dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa asap itu tidak terdiri dari satu warna Segulung bau bunga anggrek yang sangat keras terselib dalam asap tebal itu menyebar ke mana-mana dan sangat menusup penciuman Begitu mengendus bau tersebut, Han Sikong segera berseru Wow, harum amat bau bunga anggrek ini Mendadak Hon Guat teringat sesuatu, dengan perasaan terkesiap buru-buru serunya Lo Chiam Pue, cepat tutup semua pernapasanmu Ada apa? Memangnya bau harum itu beracun soal itu belum pernah dijelaskan nona kami Cuma, aku pernah diingatkan agar tutup semua pernapasan Ketika melepaskan tabung sakti panca warna itu dan Hitung sampai seratus di dalam hati sebelum menerjang keluar dari kepungan Waktu itu Han Sikong sudah mulai merasakan kepalanya agak pening Ia tahu apa yang dikatakan gadis tersebut bukan bualan belaka Maka cepat-cepat ia tutup semua pernapasan Asap tebal yang menyembur keluar itu menyebar dengan cepatnya ke seluruh hangkasa Dalam waktu singkat arna seluas tujuh kaki persegi telah tertutup oleh kabut tebal itu Pada saat itu Han Guat telah menghitung sampai ke angka seratus Tanpa membuang waktu lagi ia menarik Han Sikong dan Lim Hon Kim untuk bersama-sama menerjang keluar dari arna Di tengah lapisan asap tebal yang menyelimuti arna terdengar suara bentakan dan teriakan yang bercampur aduk Ternyata orang-orang yang bersembunyi di belakang pepohonan telah kehilangan kesadaran diri Mereka saling baku hantam sendiri dalam keadaan kacau Dalam keadaan demikian Han Sikong bertiga dengan menutup seluruh pernapasannya mempercepat langkah kabur dari situ Sekejap kemudian mereka sudah keluar dari kepungan asap tebal Han Sikong segera melompat ke atas melewati pagar pekarangan ketika berpaling Tampak olehnya samar Samar kawanan jago itu sedang saing baku hantam sendiri dengan sengitnya Tak tahan lagi ia mendongakan kepala tertawa terbahak-bahak Melihat itu Hon kuat berkerut kening, tegurnya dingin Hei, apa yang kau tertawakan? Kita belum keluar dari tempat bahaya Sambil bicara dia melompat pula meninggalkan pagar pekarangan Memandang jauh ke depan tampak sungai berliuk-liuk seperti ular Ternyata perkampungan itu dikelilingi sebuah sungai dengan air yang jernih Mendadak terdengar Han Sikong berteriak keras Tanpa banyak bicara ia lancarkan sebuah pukulan ketubuh Lim Hon Kim Melihat datangnya ancaman itu, Lim Hon Kim ayunkan pula tangannya menyongsong Tak ampun tubuh mereka berdua sama-sama tergetar dan jatuh terpelanting dari atas pagar pekarangan Lim Hon Kim segera melompat bangun sambil melepaskan sebuah tendangan kilat ke lambung Hon Sikong Dengan cekatan Hon Sikong menghindar ke samping kemudian memutar telapak tangannya melepaskan satu pukulan Kali ini Lim Hon Kim tidak menghindar lagi Dengan jari telunjuk dan jari tengahnya ia sodok urat nadi Di pergelangan tangan Hon Sikong memaksa serangan yang dilepaskan Monyet tua itu mau tak mau harus ditarik kembali meskipun kedua orang ini sama-sama diborgol Namun gerak serangan mereka tetap gesit dan lincah Jurus-jurus serangan yang digunakan pun semuanya merupakan jurus sakti yang maha ampuh Betapa gelisah dan cemasnya Hon Guat ketika menjumpai dua orang rekannya makin sengit bertarung Ia sadar ilmu silat yang dimilikinya belum cukup untuk memisahkan mereka berdua Sebaliknya dia pun tak punya akal untuk melerai Dalam keadaan begini ia cuma bisa berjalan mondar-mandir sambil berteriak-teriak Sayang dua orang itu sedang bertempur sengit Tak seorang pun yang mau mengubris teriakannya itu Dalam sedih dan bingungnya tiba-tiba saja ingatan melintas dalam benaknya Cepat-cepat dia lari ke tepi sungai Mengambil segenggam air dingin dan langsung disiramkan ke wajah dua orang itu Terguyur oleh air dingin itu, Han Sikong berdua yang sedang asik bertempur serentak Menghentikan serangannya sambil tersenyuh Hon Guat pun berkata Aku lupa memberitahukan kalian, nona kami pernah berpesan setelah melepaskan tabung sakti panca warna itu Bila yang terkena orang sendiri maka mereka akan kehilangan kesadaran dan kontrol sendiri Bila hal ini sampai terjadi, cukup menganjurkan air dingin di kepala mereka Maka kesadaran mereka segera akan jernih kembali Ada apa seruhan si Kong Kehranan, ditatapnya wajah Lim Hon Kim lekat-lekat Jadi kita saling bertarung sendiri? Penaga pukulan lociampu benar-benar tangguh dan kuat Aku merasa bukan tandingan Yee aa, benar, sahut Han Sikong sambil tertawa Kita mengendus bau harum bunga anggrek tadi Aku segera merasa kesadaranku agak hilang dan emosiku susah dikontrol Aku yakin jago-jago Lakseng Tong pun sedang saling gempur sekarang Mendengar monyet tua itu memuji kehebatan tabung sakti panca warna Han Guat segera berseru sambil tersenyum Bagaimana? Aku tidak membohongimu bukan Han Sikong tertawa terbahak-bahak Hahaha, selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Banyak sudah jago tangguh yang kujumpai Obat penghilang pikiran macam apapun pernah kutemui Tapi belum pernah kujumpai obat dengan khasiat seperti itu Hei, bocah perempuan, apa sih nama obat itu? Tabung sakti panca warna, inilah tabung sakti panca warna, apalagi namanya Sementara itu Lim Hon Kim telah mengalihkan pandangan matanya Memperhatikan sekeliling tempat itu Ia jumpai sungai yang berliku-liku itu Macam sarang laba-laba yang mengelilingi perkampungan luas itu Pada jarak 50 kaki dari tempat itu terbentang pula sebuah kolam seluas 1 haktar Melihat semua itu timbul perasaan heran dalam hati kecilnya Diam-diam ia berpikir Tempat ini disebut kolam 6 bintang Mungkinkah ada 6 buah kolam mengelilingi perkampungan ini? Dilihat dari selokan yang saling membujur jelas merupakan hasil karya manusia Tapi apa kegunaannya? Berpikir sampai di situ, ia berpaling memandang Hon Sikong sekejap Lalu katanya, Lo Chiampo E, pengetahuanmu sangat luas Tahukah kau apa kegunaan air selokan yang begitu banyak silang menyelang mengitari perkampungan ini? Hon Sikong sudah lama berkelana dalam dunia persilatan Baik daerah utara maupun selatan boleh dibilang sudah semuanya dijelajahi sehingga jarang sekali ada orang yang bisa menandingi pengetahuan serta pengalamannya Walaupun saat ini dia kurang mengerti apa kegunaan air selokan tersebut Tapi ia yakin pasti ada kegunaannya Maka dipandangnya keadaan sekitar situ dengan lebih seksama Benar juga, ia dapat melihat bahwa selokan-selokan itu samar-samar sebenarnya mengandung kedudukan Phaet Kua Maka ujarnya kemudian, kemungkinan besar selokan-selokan yang mengelilingi perkampungan ini merupakan barisan air yang sengaja diatur majikan perkampungan ini Daulusi Dewa Jin Som Fang Tian Hua pun pernah menggunakan tumbuhan bambu dan pohon liu mementuk sebuah barisan aneh dan banyak disegani umat persilatan Jadi aku yakin pemilik perkampungan ini pasti telah mengatur pula sebuah barisan air di luar perkampungannya untuk melindungi diri bagi orang yang tidak memahami perubahan barisan tersebut Niscayada akan tersesat bila memasukinya Tak terkirakan rasa kagum Lim Hong Kim setelah mendengar penjelasannya yang begitu cermat dan tepat Diam-diam pikirnya, bagaimanapun jaya memang makin tua makin pedas, sejak kini aku harus banyak belajar pengalaman darinya Tiba-tiba terdengar Hong Hua berkata Lo Chiam Pue, kalau kau sudah tahu kehebatan barisan air ini, bawalah kami keluar dari sini Han Sikong tertegun, lama kemudian ia baru berkata Walaupun aku mengerti soal ilmu patkwa, tapi bukan berarti menguasainya Aku rasa sulit buat kita untuk lolos dari ilmu barisan tersebut Suara tertawa dingin mendadak berkumandang dari belakang tubuhnya Kemudian disusul seseorang berkata Tampaknya kau memang cukup tahu diri Jangan lagi kau cuma memahami soal ilmu patkwa Sekalipun kau sangat menguasai pun belum tentu dapat lolos dari ilmu barisan air lem tulak sentin kami Ketika mereka bertiga berpaling Tampaklah di atas dinding pekarangan berdiri pemuda berwajah serius itu Sewaktu bertarung dalam kamar tahanan tadi Han Sikong sekalian pernah bertarung beberapa gebrakan melawannya Mereka tahu kalau ilmu silatnya sangat aneh dan lihai Di balik jurus serangannya yang sederhana terselip jurus serangan maut yang mematikan Manusia macam begini tak boleh dipandang enteng Sementara mereka masih berpikir Pemuda itu sudah berkata lagi dengan wajah serius Semenjak perkampungan Lakseng Tong diderikan Belum pernah ada orang yang berhasil meloloskan diri dari hadangan barisan pepohonan tersebut Tapi kenyataannya kalian dapat menembusnya dengan selamat Untuk kemampuan tersebut aku merasa kagum sekali Sambil berkata dia melayang turun ke atas tanah Terima kasih Terima kasih Sahut Han Sikong sambil menjura Perkampungan Anda sanggup membangun barisan air lem tulak sentin Jelas ketua kalian pun bukan manusia sembarangan Boleh ku tahu namanya Aku Hong Polan Kemudian setelah berhenti sejenak terusnya Barusan ayahku telah menerima laporan dari kurir yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan kalian Tapi seluk beluk masalah tersebut belum begitu jelas dan membutuhkan waktu 12 jam lagi untuk menjelaskannya Oleh sebab itu kami mohon kalian bersedia tinggal sehari lagi di perkampungan kami Peristiwa itu toh sudah terbukti tak ada sangkut lautnya dengan kami Buat apa kami mesti tinggal sehari lagi protes Hong Wat dingin Seandainya aku tidak mengantar Jangan harap kalian bertiga bisa lolos dari barisan lem tulak sentin ini Maksud baik anda biar kami terima dalam hati saja Aku tahu barisan air milik kalian sangat hebat Tapi kami pun bersedia untuk menjajal kehebatannya Tukas Han Sikong sambil menjura Hong Polan mendengus dingin HMMM Aku cuma bermaksud baik Jika kalian bertiga lebih suka minum arak hukuman daripada arak kehormatan Itu berarti kalian tak sudi memberi muka kepada aku Ketua muda, tiba-tiba Lim Hon Kim menimberung Apakah kau anggap dengan mengandalkan ilmu barisan air ini Dapat menghalangi kepergian kami Bila kalian bersikeras ingin pergi pada malam ini juga Baiklah, ku beri sebuah kesempatan kepada kalian Mohon penjelasan Asal seorang di antara kalian dapat mengungguli diriku Kami akan segera mengantar kalian keluar dari barisan Tadi Han Sikong maupun Lim Hon Kim sudah mencoba bertarung beberapa gebrakan melawan pemuda ini Mereka sadar ilmu silat yang dimiliki orang itu sangat hebat Di balik jurus serangan yang biasa terselip daya serangan yang luar biasa Menghadapi seorang jago tangguh macam ini siapapun tak berani bersikap gegabah Maka setelah saling berpandangan sekejap mereka sama-sama membungkam diri Sebagaimana diketahui, pertarungan ini menyangkut mati hidup mereka bertiga Sehingga siapapun tak berani mengambil keputusan secara gegabah Sambil memandang ketiga orang itu Hong Polan kemudian berkata Nah, jika kalian bertiga tidak mempunyai keyakinan untuk bisa mengungguli aku Lebih baik tinggallah sehari lagi di sini Mendengar perkataan yang mengandung nada ejekan ini Lim Hon Kim segera mengernyitkan alis matanya Pelan-pelan ia berkata Walaupun kami bertiga sama-sama senasib sependeritaan Namun masing-masing tidak mengenal satu sama lainnya sebelum peristiwa ini Sehingga siapapun tak dapat mewakili orang lain Aku tahu bahwa ilmu silat yang saudara miliki sangat hebat Apalagi aku telah mencobanya tadi Kalau disuruh menuruti perintahmu begitu saja rasanya kok tidak kera Maka aku akan mencoba kepandayanmu itu jika aku kalah terserah mau diapakan Hanya saja menang kalahku ini tak ada hubungannya dengan mereka berdua Jadi semisalnya aku kalah nanti Tidak berarti mereka berdua pun kalah Hong Polan menyapu sekejap wajah Hon Sikong dan Lim Hon Kim Kemudian katanya Tangan kalian masih diborgol Tubuh kalian pun masih dirantai Aku rasa biarpun kalian maju bersama pun tak akan menurunkan derajat kalian berdua Sementara nona itu Aku rasa lebih baik berpangku tangan saja Karena selama hidup aku paling tak suka bertarung dengan kaum wanita Kalau wanita lantas kenapa teriak Hon Guat Gusar HMMM Jika ada kesempatan di kemudian hari Aku pasti akan memberi pelajaran yang setimpal untukmu Tampaknya Han Sikong pun ikut dibuat naik darah oleh perkataan Hong Polan Bentaknya keras Biar aku mencoba dulu kepandayanmu Tanpa banyak bicara dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke depan Orang ini memang berwatak berangasan Begitu ingin bertarung dia langsung melancarkan serangan dengan hebatnya Dengan gesit Hong Polan mengegos ke samping Menghindarkan diri dari ancaman tersebut Setelah itu ejeknya Lebih baik kalian berdua maju bersama-sama Tiba-tiba terdengar suara ujung baju terhembus angin Lalu terlihat empat orang lelaki berpakaian ringkas meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Lim Hong Kin merasa amat terkesiap setelah menyaksikan gerakan tubuh yang digunakan keempat orang itu untuk melompati pagar sangat ringan dan lincah Meskipun gerakannya amat cepat namun langkahnya mantap dan kuat Jelas mereka adalah jago-jago silat yang memiliki tenaga luar maupun dalam yang amat sempurna Han Sikong telah melancarkan empat buah pukulan berantai Semua jurus serangan yang dipergunakan menimbulkan deru angin serangan yang sangat kuat dan dasyat Tapi dengan gerakan yang enteng dan seenaknya Hong Polan selalu berhasil memunahkan ancaman itu Baik menotok menangkis maupun menyodok semua gerakan dilakukan tepat pada waktunya dan sedikit pun tak terlihat gugup Dengan entengnya ia berhasil memunahkan keempat buah serangan Han Sikong sekaligus